para maestro produk desain engineering saya lanjutkan ya yang tadi sudah kelihatan belum WPT-nya halo sudah apa terima kasih saya lanjutkan tadi kita sudah bahas tadi ya Z1 berapa tadi kalau Z1 adalah Z per J-1 kan Z1 adalah Z per Z-1 sehingga inverse Z transform dari Z per Z-1 adalah setelah 1 setelah 1 setelah Z1 ZN ZN sama dengan apa ZN kita cari tadi adalah Z per Z-1 pangkat 2 pangkat 2 sehingga inverse dari Z per Z-1 pangkat 2 adalah N kemudian Z dari N kuadrat barusan kita cari tadi ya tadi ya Pak yang pangkat 2 ZN kuadrat adalah Z kali Z plus 1 per Z kali Z plus 1 per Z-1 pangkat 3 ya lupa nih Z-1 pangkat 3 maka inverse dari inverse dari Z kali Z plus 1 per Z-1 pangkat 3 adalah N kuadrat nah berikutnya kita akan masuk yang berikutnya adalah Z dari A pangkat N apa yang terjadi ini kita cari ya jadi yang kita cari adalah transformasi Z dari A pangkat N adalah sesuai rumusnya adalah sigma N dari 0 sampai tinggal dari XN ini AN kali Z pangkat min N ya kan ini XN ini sebagai XN nya nah sesuai rumusnya ini adalah sama dengan sigma dari N dari 0 sampai tinggal ini turun dari penyebut ya A A pangkat N per Z pangkat N kalau ini kita jabarkan N dari 0 berarti A pangkat 0 per Z pangkat 0 tambah A pangkat 1 per Z pangkat 1 tambah direct A pangkat 2 per Z kuadrat tambah A pangkat 3 per Z pangkat 3 dan seterusnya jadi ini ternyata ini A pangkat 0 1 jadi ini 1 ditambah A per Z ditambah A kuadrat per Z kuadrat ditambah A pangkat 3 per Z pangkat 3 sampai sini jelas halo kobes jelas jelas oke ini adalah direct geometri turun taingga ini yang paling banyak ya direct geometri turun taingga gimana A nya sama dengan 1 ini A nya A itu adalah suku pertama jadi bukan A ini jadi bahaya ini sebaiknya kita ganti ya bukan A tapi suku pertamanya adalah 1 dan rasionya adalah suku kedua dibagi suku pertama keduanya A per Z A per Z dibagi 1 sama dengan A per Z juga ya A suku pertama 1 rasionya A per Z sehingga ini adalah sama dengan suku pertama dibagi 1 kurang rasio A per 1 kurang R keputamanya 1 per 1 kurang rasio A per Z supaya hilang pecahan maka ini dikali dengan apa Z per Z dikali Z per Z pecahan ini hilang ini dikali dengan Z per Z ini kan satu nilainya sehingga hasilnya Z kali 1 Z per Z kali 1 Z A per Z kali Z hingga min A jadi hasilnya Z per Z min A jadi kesimpulannya Z dari A pangka N adalah Z per Z ini transformasi Z atau Z transform dari A pangka N adalah Z per Z min A maka inverse dari Z transform dari Z per Z min A adalah ini bisa diingat sama dengan apa kembali ke A pangka N jadi inilah kesimpulannya Z per Z min A jadi yang tadi ini pertanyaannya mana tadi ini ini apa ini ternyata hasilnya adalah Z per Z min A ini hasilnya ini sehingga inverse dari Z ke Z min A adalah A pangka N sudah 4 tata buktikan ya halo jelas sampai sini ya Pak oke yang lainnya kok diam susah lain kali anda masuk deh lebih enak kita di kelas interaksinya ini di zoom ini susahnya gini saya kan di kampus ini kalian boleh lihat di belakangnya whiteboard oke ini selesai ini dasar-dasar ini sebenarnya nah baru kita masuk ke contoh soal yang bagaimana gitu ya sampai sini ada pertanyaan dulu halo halo ada pertanyaan sampai sini belum ada nah ya tadi soalnya dulu yang ini kemudian 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 Nah, ini ada soal lumayan bagus ya. Kita coba kerjakan ya. Tentukan transformasi Z-transform atau transformasi Z. Tentukan Z-transform untuk N-nya positif dari Z 7 pangka N kali cos 3N ditambah N plus 3 pangka 2. Wah, ini gabungan nih. Bagaimana ini yang kita kejadian nih? Halo? Halo? Bagaimana kita kejadian nih? Nah, ini harus kita pecah jadi dua bagian. Ini sebenarnya sama dengan apa? Z-transform ini tambah Z-transform ini. Iya kan? Ini ada dua, berarti ini. Berarti Z-transform dari 7 pangka N kali cosinus 3N sendiri kita kejadian ditambah Z-transform dari N plus 3 pangka 2. jadi sendiri-sendiri ada dua dipecah di dua bagian ya dipecah jadi dua bagian baik nah jadi kita kejadian disini-sendiri dulu Z-transform dari 7 pangka N kali cosinus 3N adalah sesuai rumusnya apa? Kita punya rumus kan? Z-transform dari XN sama dengan apa? Ini bisa kumkrawar 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 sigma XN kali Z pangkat min N enak termasuk jadi berarti ini sigma dari karena N nya besar dari 0 kalau N nya besar dari 0 berarti N itu mulai dari 1 0 gak masuk ya gak ada sama dengan N positif 1 2 3 dan seterusnya sampai tinggal jadi N sama dengan 1 sampai tinggal 0 tidak termasuk kan N besar dari 0 itu syaratnya ini A ini adalah XN 7 pangkat N kali cosinus 3N ini adalah XN dikali Z pangkat min N ya pangkat min N nah bagaimana ini adalah soal tes pernah di uji ini latihan latihan soal latihan oke nah kemudian bisa anda kerjaan gak ini halo saya tanya mana cepat kerjaan dulu dah halo halo oke hai oke hai 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 Nah, selanjutnya bagaimana nih? Bisa anak kerjakan nih? Nah, anak tau cos 3N ini arti terjemahan dulu Apa nih? Cos 3N itu apa? Dalam Apa sih namanya? Cos 3N itu sama dengan apa? Kita, ini ada rumus dari Exponential Apa? Rumus Euler ya Ada hubungan dengan cos theta Anda masih ingat? Cos theta adalah E pangkat I theta Ditambah E pangkat min I theta Per 2 Kalau ini sin theta Ini adalah Min disini Setelah jadi min Ingat gak rumus ini? Halo Halo Rumus ini ingat? Berarti Anda belajar Transformasi Laplace Ada kan? Bapak Bes ingat gak? Bapak Bes Halo? Suara diam aja nih Bapak 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 ya? Datang tau dari mana nih? E pangkat I theta Kan rumusnya apa? Cos theta Tambah I sin theta Ini adalah Rumus dari Rumus Euler Rumus Euler E pangkat Min I theta Ada Berarti I kali Sudut Min theta Ini adalah Cos sinus Dari Min theta Adalah cos theta Juga Karena cos Min theta Adalah cos theta Juga Beran keempat Nah I sin Min theta Sin min I theta Min ini seolah keluar Jadi min I sin theta Nah kalau kita cari cos Ini harus hilang Supaya I sin theta Hilang Terus min Diapakan Jumlakan Maka ini hasilnya E pangkat I theta Ditambah E pangkat Min I theta Cos tambah cos Satu cos theta Tambah satu cos theta Adalah dua cos theta Berapa cos theta? Maka cos theta Adalah E pangkat I theta Ditambah E pangkat Min i theta Per dua Inilah Jelas ada disini Halo 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 Ya jelas Pak Nah Jelas ya jelas Dari mana Baru ini kita Ganti ya Oke Sekarang kita cari Cos Ini Cos sinus Cos dari 3N Thetanya ganti 3N Cos 3N Artinya Thetanya ganti 3N Hasilnya apa? E pangkat I 3N Ditambah E pangkat Min I 3N Per dua Enak Per dua Oke Nah kita Nah kita Substitusi ke sini lagi ya Kita ulang lagi ya Jadi kita kembali lagi Z Dari 7 Pangkat N Kali Cosinus 3 3N Dari Z Pangkat Min N Itu adalah Sigma Tadi kan Salah ya Ini adalah Yang Ini adalah Sigma N N Dari 1 Seperti N N N Besarin 0 Berarti Dari 1 Seperti N Ini XN 7 Pangkat N Cosinus Dari 3N Dikali Z Pangkat Min N Ini XN Ya Oke kita ganti Yang tadi ya Yang tadi ini Kita ganti Kita ganti dengan ini Cos 3N Sehingga ini sama dengan Sigma Dari N Dari 1 Sampai Tengga 7 Pangkat N Kali Berapa Nah yang tadi ini E pangkat E pangkat E pangkat 3N Ditambah E pangkat Min I 3N Berdua Dari Z pangkat Min N Tepes ini jelas Halo Ini kan yang Rumus Cos 3N Nah ini setengah Ini boleh Ini pecahannya boleh keluar Setengah Lu akan setengah Sigma N dari 1 Sampai Tengga Tinggal 7 Pangkat N Kali Kali E pangkat I Kali 3N I Kali 3N Ditambah E pangkat Min I 3N Terum Kali Z Pangkat Min N Setengahnya Keluar Setengahnya Oke Kemudian ini Setengah Sudah Keluarkan Ini dipecah Menjadi 2 Sigma Setengah Sehingga Kita Paule Ini adalah Setengah Kali Sigma N Dari 1 Sampai Tak Hingga Dikalian Satu-satu Ini kali Pertama Ini 7 Pangkat N Kali E Pangkat I Kali 3N Kali Z Pangkat Min N Ditambah Yang kedua Ini Dikalian Dari N Dari Satu Sampai Tengah 7 Pangkat N Kali Yang Belakang 7 Pangkat N Kali E Pangkat Min I Dari 3N Kali Z Pangkat Min N Halo Sampai Sini Jelas Ya Nah Nah Ini Yang Kita Namakan Sebagai AN Ya AN Atau SN Ini Gana Bila Mau Pangkat Kurung Pang Ini Ini Kalau Kita Kalikan Sama Dengan Apa Setengah Kali Sigma N Dari Satu Sampai Ta Hingga Ini Ada Pangkat N Ini Ada N N Ini Sama Dengan 7 Dikali E Pangkat 3 IN 3 IN N N Kita Keluarkan N N Kita Keluarkan Jelas Lalu Jelas Ini Ada N Ini Ada N Kita Keluarkan Ingat Kalau A Pangkat N Kali B Pangkat N Sama A Kali B Kurung Pangkat N Iya Kan Pangkat N Keluarkan Itu N N Keluarkan Kali Z Pangkat Min N Min N Ditambah Ini juga Sama Dengan Cara Yang Sama Sigma N Dari Satu Beta Hingga Ini juga Pangkat N Dikeluarkan 7 Kali E B Pangkat Min 3 I Min 3 I Kurung Pangkat N Dali Z Pangkat Min N Sampai Disini Jelas Atau Kurang Jelas Kalau kurang Jelas Dihulang Halo 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 Akan Dijelaskan Tulang Bertanya Dengan Siapa Bobes Yasm Halo Halo Yang masih Tanya Caroline Disini Nah Ini apa Ini kan Bilangan Pangka N Ini adalah Bentuk Dari A Pangka N Ini juga Berbentuk Dari A Pangka N Baru kita Pelajari Tadi kan Yang kita Pelajari Tadi Apa Mana Dari Sini Ini Kita Pelajari Z dari A Pangka N Adalah Z Per Z Min A Z dari Ini Z Transform Dari A Pangka N Adalah Z Per Z Min A Ya kan Karena kita Tau ini Tinggal kita Pakai Yang tadi Ini Tinggal kita Pakai Ini Jadi Ini A Pangka N Kali Z Pangka N Ini A Pangka N Sesuai Rumusnya Sama Dengan Apa Tadi Banyak Terbuang Ini Halamanya Tadi Enak Dikopi Cepat Oke Jadi Kita Kan Punya Rumus Apa Tadi Transform Z Dari A Pangka N Adalah Apa Tadi Nah Sehingga Yang tadi Ini Transform Z Dari A Pangka N Adalah Z Per Z Min A Z Per Z Min A Sehingga Yang ini Tadi Z Pangkat 7 Pangka N D Pangkat D Pangkat Dari Cos Sinus 3N Adalah Apa Ini Apa 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 K N Ya kan Sebenarnya Oh ini kan Sama dengan Z Apa tadi Baru kita dapat Tadi Yang terakhir Ini Sama dengan Setengah Kali Sigma N Dari 1 Sampai T Hingga Di 7 Kali Apa 7 Kali E Pangkat 3I Kurung Pangkat N Kali Z Pangkat Min N Ditambah Sigma N dari 1 sampai Tengah 7 Kali E Pangkat Min 3I Kurung Pangkat N Kali Z Pangkat Min N Ya Ini adalah A Pangkat N Ini adalah A Pangkat N Sesuai Rumusnya Transformasi Z Dari A Pangkat N Adalah Z Tinggal Pakai Rumus Z Per Z Min A Sehingga Ini adalah Setengah Kali Nah Berapa Rumus Ini apa Transformasi Z Ini Oh ya Ini Sama Dengan Z Transform Dari A Pangkat N A Pangkat N Itu A Pangkat N Berapa Adalah 7 Kata kurung kurawal Boleh 7 Kali E Pangkat 3 I Kurung Pangkat N Ya nak Ini juga Sama dengan Z Transform Dari apa 7 Kali E Pangkat Min 3 I Kurung Pangkat N Pangkat N Ya kan W Ini A Ini B Angkat Ini B Supaya B Ini A B Ini B Pangkat N Ini A Pangkat N Ini adalah B Pangkat N Sehingga Ini hasilnya Apa Setengah Kali Apa Menurumus Z Z Per Z Min A A Ini berapa 7 E Pangkat 3 Ini Mudah Sekali kan Z Per Z Min A Yang kita Ganti A Ini juga Z Per Z Dikurang A A Ini berapa Ini Ini B Sama B Ini B A Sama Ini 7 E Pangkat Min 3 I Selesai Iya kan Kalau Mau kita Gabung Bisa Kalau kita Mau gabung Ya Sebenarnya Ini Sudah Selesai Tapi Kalau Mau Selesaikan Lagi Bisa Bentuknya Jadi Ramai Sekali Hitungannya Ya Jadi Agak Panjang Sebenarnya Lebih Simple Begini Ya Nanti Ya Cukup Bersinilah Kalau Anda Mau Teruskan Ya Bisa Sama Penyebut Berarti Kan Jadi Ini Dikalikan Jadi Z Kuadrat Min Ini Kuadrat 49 E Pangkat Berapa Ada Kalikan Ini Kali Biasa Sini 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 Ini Yang Yang Depannya Tadi Kan Yang Depannya Tadi Yang Depannya Sekarang Yang belakangnya Nih Gimana Belakangnya Yang belakangnya Adalah Z Z Z Z Dari Apa Yang belakangnya Z Dari N Plus 3 Pangkat 2 N Plus 3 Pangkat 2 8 N Plus 3 Pangkat 2 Yang kita cari Lagi Ya memang Kalau kita cari Ini Bisa Si Bentuknya Kalau Menurutkan Bisa Si Hanya Panjang Tutup Panjang Kita Tuntaskan Atau Kita Tuntaskan Aja Soalnya Kalau Nggak Nanti Anda Ketemu Ini Bingung Ini Sebenarnya Sini Sudah Selesai Tapi Kita Mau Dibili Ya Sama Penyebutnya Yang Ini Berarti Setengah Kali Sama Penyebutnya Soalnya Penyebutnya Dikali Dikali Silang Ya Dikali Silang Jadi Apa nih Setengah Sama Dengan Setengah Dikali Gitu ya Terus Yang ini Kayak Silang Ini ya Seolah Begini ya Z Kali Z Min 7 Z Kali Z Min 7 E Pangkat Min 3 E Ditambah Z Kali Z Min 7 Z Kali Z Min 7 E Pangkat Plus 3 E Jadi Min 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 Ben Penyebutnya Dikali Benyebutnya Dikali Dikali Berarti Z Min 7 E Pangkat 3 E Dikali Z Dikurung 7 E Pangkat Min 3 E Nah Ini setengah Kali Z Kali Z Z Kuadrat Min 7 Z E Pangkat Min 3 I Ditambah Z Kali Z Z Kuadrat Min 7 E Pangkat Z 7 Z 7 Z E Pangkat Plus 3 I Berarti Per Satu Sukunya sama Satu Sukunya berlawan tanda Rumusnya apa Eh bukan Berlawan tanda Pangkatnya Beda ya Ini kita kalikan Satu persatu Satu persatu Jadi Z Kali Z Z Kuadrat Ya enak Z kali Z Z kuadrat Z kali Min 7 E Pangkat Kali Z Jadi Z E Pangkat Min 3 I Terus Ini Kali Ini Min 7 Z E Pangkat Plus 3 I Min Kali Min Plus 7 Kali 7 49 Kemudian E Pangkat Ini E Pangkat 3 I Kali E Pangkat Min 3 I Ini E Pangkat 0 Ya Ya Sekalikan Ini Kali Ini Sehingga Setengah Kali Apa Hasilnya Z kali Z kuadrat Tambah Z kuadrat Berapa Ini Ini Z kuadrat Tambah Z kuadrat Hasilnya 2 Z kuadrat Nah Min 7 Ini Sama Ini Yang E Pangkat Beda E Pangkat Min 3 I Keluarkan Min 7 Z Keluarkan Tinggal Apa E Pangkat Min 3 I Dikurang E Pangkat Plus 3 I E Pangkat Plus 3 I Ber Nah Ini J Sama J Kodrat Sendiri Kemudian Ini Yang Sama Min 7 Z Min 7 Z Keluarkan Min 7 Z Tinggal Apa E Pangkat Min 3 I Ditambah Apa Ditambah Dengan E Pangkat Plus 3 I Ditambah Ditambah Juga Ya Sorry Ini Sama Min 7 Dikeluarkan Ini Plus Ini Enak Min 7 Min 7 Dikeluarkan Plus 3 Min 3 I Sini Plus 3 I Terus Ini E Pangkat 0 Sini Ya Ini Ini Aslinya E Pangkat 0 E Pangkat 0 Sama Dengan 1 Berarti Ini Plus 49 Kali 1 49 Jelas Sampai Sini Halo 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 Jelas Pak Boleh Lihat yang sebelumnya Iya Pak Jelas Ya Oke Silah Yang mana yang ini Ada yang ini Yang ini Yang 20 Yang ini Enggak Pak Yang 20 sebelumnya Ini Sama 20 Oke Ada yang kurang jelas Salah tadi Halo Oke Nah Ini Belum Tuntas Ya Belum Tuntas Kemudian Kita Tadi Kan Sudah Belajar Tadi Apa Post Enes Satu Baik Kalau Sampai Sini Ini Sudah Ya Ini Yang terakhir Yang terakhir Ini Kita Cost Sini Sehingga Kalau Kita Masukkan Nah Kalau Ini Per 2 Apa yang terjadi Ini Istimewa Ini Ada Istimewa Tapi Ini Bisa Dibalik Ini Bisa Dibalik Kemudian Per 2 Maka Ini Menjadi Bisa Setengah Ini 2J Quadrat Tetap Min 7J Nah Ini Bisa Kita Ini Balik E Pangkat 3I Ditambah E Pangkat Min 3I Tidak Ada pengaruh Kalau positif Dua-duanya Ini Saya Bagi 2 Dikali 2 Sama Tidak Dibagi 2 Dikali 2 2 2 Sama Tidak Berubah Nilainya Oke Ber Juga sama Z Quadrat Kurang 7J Oh ini Juga Kasih jarak Kasih jarak Kali 7J Ini Juga Dibalik E Pangkat 3I Ditambah E Pangkat Min 3I Per 2 Dibagi 2 Dikali 2 Sama 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 49 Oke Oke Ini Kurang Tutup Sama Sama Ini jelas Halo Nah Anda Tau Rumusnya Tidak Sudah Ada Belajar Kosinus 3 Ini Sudutnya 3 3 3 Kosinus 3 Adalah E Pangkat 3I Dikurang Eh Pangkat Min 3I Eh bukan Tambah ya Kalau kurang itu Sin Kalau kos Tambah Kalau sin Kurang Nah Berarti ini bisa berubah Jadi apa Ini menjadi Kos Kos apa Kos 3 Kos 3 Ini jadi Kos 3 Ini juga Kos 3 Maka Ini menjadi Setengah Saya salin soalnya Sehingga Z Dari 7 Pangkat N Z Dari 7 Pangkat N Kali Kosinus 3 N Itu Adalah Setengah Dikali Dengan Apa 2 Z Kuadrat 2 Z Kuadrat Ya 2 Z Kuadrat Terus Terus 2 Kali 2 Z Ini Menjadi Apa Kos Kos Dari 3 Kos Dari 3 Bukan 3 N Ada N Sini Kos 3 N Setengah Ini Mau dikali Boleh Setengah Setengah Kali Atau Biar Dulu Setengah Kali 2 2 Z Kuadrat Kurang 2 Kali 72 Eh 7 Z Sering 7 7 Z 7 7 Z Ini menjadi Yang ini Yang ini Ini lihat Jadi Kos 3 Kali Kos 3 Per Dibawahnya Z Kuadrat Z Kuadrat Ini 2 Kali 7 7 Z Kurang Dikurang 2 Kali 7 Z Ini 7 Z Kali Kos 3 Tambah 49 Oke Oke Kalau ini Kita Kalikan Setengah Para Pembilang Setengah Kali 2 Z Kuadrat Kurang Setengah Kali 2 Kali 7 Z Kali Kos 3 Pembilang Aja Dikalikan Pembilang Dikalikan Penyebut Z Kuadrat Min Nah ini 2 Kali 7 Z Adalah 14 Z Kos 3 Ditambah 49 Setengah Sama 2 Corek Setengah Sama 2 Corek Maka tinggal Ini menjadi Z Kuadrat Min 7 Z Kali Kos Sinus 3 Per Z Kuadrat Min 14 Z Kali Kos 3 Tambah 49 Jelas sampai Sini Halo Kalau Cari Dapet Tuntas Ini Dapet Tuntas Ini Nah Kemudian Baru kita cari Yang berikutnya Ini kan Tadi Apa Sebelumnya Tadi Ini Dipecah Dari 2 Z 7 Pangkat N Kali Kos 3 N Baru Selesai Ini Belum Kita cari Z Dari N Plus 3 Pangkat 2 Ini Belum Kita cari Z Z Dari N Plus Plus 1 Z Plus 3 Pangkat 2 Nah Ini Kita selesaikan Pakai Sigi 3 Paskal Yaitu Apa Z Dari Apa Sigi 3 Paskal Baru Suku Utama N Kwadrat 2 Suku Utama 2 2 N Kali 3 2 3 6 N 3 9 Nah Ini Boleh Dipecah Menjadi Apa Z Dari N Kwadrat 6 N Boleh Keluar 6 Keluar Kali J N Jadi Z 6 N 6 Boleh Keluar Z 9 9 Keluar Tinggal 1 Tinggal 1 Berarti Z 1 Nanti Z 9 Adalah 9 Kali Z 1 Z 9 Adalah Kalau anda bingung Ini dulu deh Bingung deh Baru pertama kali Oke lah Ini Z Dari 6 N Tambah Z Dari 9 Nah Baru Z N Korat Tetap Ini 6 N boleh keluar Z 6 Z N 6 Z N Tambah 9 Bisa keluar Kali Z 1 Terus diganti Nah Rumusnya tadi Anda sudah belajar Apa Apa Tadi yang anda sudah Belajari Bawa Z 1 Berapa tadi Z Berjet Minus 1 Ya Halo Halo Oh dia Mas Ya kan Berapa Z dari N Kuadrat Berapa tadi Kita sudah cari tadi Z dari N Kuadrat Adalah Z Kali Z Plus 1 Per Z Minus 1 Pangkat Tiga Tiga Halo Benar ya Z dari N Koran Adalah Z Kali J Plus 1 Per Z Minus 1 Pangkat 3 6 Kali JN Berapa JN Adalah Z Per Z Minus 1 Pangkat 2 Tambah 9 Kali Z 1 Berapa Z Transpon D1 Adalah Z Per Z Minus 1 Begitu Ya Kalau kita hitung Kita Satu Gini Nah Baru ini Kita Selesaikan Dan Ini Apa Baru ini Kita Selesaikan Sama Dengan Apa Z Z Kali Z Plus 1 Per Z Minus 1 Pangkat 3 Tambah Ini 6 Kali Pembilang 6 Z Per Z Minus Pangkat 2 Ini Kali 9 9 Kali Atas Pada Pembilang 9 Kali Z Per Z Minus 1 Oke Nah Baru Kita Jawab Akhirnya Tadi Kan Sudah Kita Pertanyaannya Itu Apa Tadi Yang Ditanya Adalah Z Dari 7 Pangkat N Kali Kos Dari 3 N Ditambah N Plus 3 Pangkat 2 Nah Ini Adalah Yang Ini Sudah Kita Cari Tadi Z Ini Adalah N Kwadrat Tambah 7 Z Kali Kosinus 3 Bukan 3 N 3 Per Z Korat Min 14 Z Kali Kosinus 3 Bukan 3 N Tambah 49 Betul Nah Tadi Ini Z Kwadrat Min 7 Z Kos 3 Per Z Kualat Min 4 Z Kali Kos 3 Tambah 49 Ditambah Ini Tambah 49 Ditambah Yang N Pangkat Ini N Plus 3 Pangkat 2 Ini Yang Dapat Jadi Sini Z Kali Z Plus 1 Per Z Min 1 Pangkat 3 Sebenarnya bisa disatukan lagi Biar 6 Z Per Z Min 1 Pangkat 2 Ini Pangkat 3 Pangkat 2 Pangkat 1 9 Z Per Z Min 1 Nah inilah Jawabannya Jelas sampai sini Halo Ini Hitung Z Transform Halo Jelas sampai Sini Jem Jadi Seo Pada Bisu Nggak ada Jawab Jelas Tidak Janeiro g alc оч Broadway Karolin Halo Sudah sampai sini Ya panjang jalannya ya Nah ujian anda seperti ini Seperti ini Ya harus tahu ya Caranya seperti itu Oke Kalau sudah Ini baru yang mencari Jet transform bagaimana inverse yang satu lagi Lain lagi ini Inverse ini Mencari inverse bagaimana Ya Kalau tidak ada pertanyaan Kita lanjutkan mencari Inverse Dan berikutnya Yaitu tentukan Inverse Jet transform Dari Ini lampangnya Dari 5 Jet pangkat 3 Min 11 jet 11 jet Pangkat 2 Tambah 6 jet Ba Benyebutnya terorai Jet Kurang 2 Kali Jet Kwadrat Min 4 Nah Bagaimana nih Halo Halo Belum pernah ya Betul ini Ini baru pertama kali Nah Ini pecah bagian Tapi ini harus nanti Harus Ini kita misalkan dengan HJ namanya Yang dalam kurung Ini Semuanya Misalkan Misalkan HJ Dan namanya HJ Sama dengan 5 Titik 2 Sini HJ sama dengan 5 jet pangkat 3 Kurang Kurang 11 jet Kwadrat Tambah 6 jet Be Z Min 2 Kali Jet Kwadrat Min 4 Ternyata Ini bisa-bisa Diuraikan 5 jet Pangkat 3 Kurang 11 jet Kwadrat Tambah 6 jet Ini yang Seperti Tramposi Laplace Atau Integra Pecah bagian Pecah bagian Sama Ini jet Min 2 Kali Ini bisa diuraikan Z Tambah 2 Kali jet Min 2 Kenapa Halo Ternyata Ini ada yang Sama Ternyata Ada yang Sama Jadi Ini jadi HJ Sama Dengan Yang Sama Ini digabung 5 jet 3 5 jet Pangkat 3 Dikurang 11 jet Kwadrat Tambah 6 jet Pec Yang sama Ini digabung Ini jadi apa Z Min 2 Pangkat 2 Kali Jet Plus 2 Hati-hati ya Jangan langsung Ke sini Ini bisa Dimuraikan Kemudian ada yang Sama Dipangkatkan Inilah yang Dipecah Menjadi Tenggu dulu Ini sampai HJ Halo Halo Sampai sini Jelas Sedikit beda Caranya Dengan Pecah bagian Yang biasa Sampai sini Diuraikan Disini Yang berikutnya Kita akan cari HJ Perjet Oh ya Ini kita Bisa faktorkan Ini bisa Kita faktorkan HJ Ini adalah Keluarkan Jet nya Pemilang Keluarkan Jet nya Jet nya Kita keluarkan 5 jet Pangkat 2 Keluarkan Jet nya 1 Dengan Pangkat 2 Min 11 Jet korek Keluarkan 1 Dengan Jet 6 Jet Keluarkan Jet Dengan 6 Per Jet Min 2 Pangkat 2 Kali Jet plus 2 Sampai Sini Jelas Atau Belum Halo Nanti Gue nengerti Jelas Yang lain Nah setelah ini Baru kita cari HJ perjet Ini agak beda dengan cara Integra pecah bagian Maupun Transformasi Laplace Biasanya Biasanya HJ Sudah yang ini Uraikan Sudah pecah bagian Ini agak HJ perjet Kita cari HJ perjet HJ perjet Berapa HJ nya tadi Kita cari Adalah Jet Kali 5 Jet Kuadrat Min 11 Jet Tambah 6 Per Jet Jet HJ ini Tadi kan HJ ini Penyebutnya Mana Penyebutnya Lupa Sering Penyebutnya 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 Adalah Jet Min 1 Kuadrat Jet Min 2 Kuadrat Dikali Jet Plus 2 Dibagi Jet 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 Ini saya terendah Ini kan arti Bagi Jet Dikali 1 Jet Jet Saya corengan Jet Halo Bisa corengan Maka Tinggal apa Tinggal HJ Perjet Sama Dengan Apa 5 Jet Kuadrat Min 11 Jet Tambah 6 Per Jet Min 2 Kuadrat Kali Jet Plus 2 Inilah yang Diuraikan Menjadi Becarnya Apa Masih Ingat Kalau Pangkat 2 Ada 2 Pangkat 1 Ini Jet Plus 2 Ini kan Ingat Kalau Pangkat 2 Ingen Jet Min 2 Pangkat 1 Dan Jet Min 2 Pangkat 2 Ditanya Yang Pangkat 1 Kalau Ini Pangkat 1 Diatasnya Bilangan Sekali Bilangan Semua Bilangan Ini Pangkat 1 Bilangan Juga Seingat Yang 2 Halo Yang Pangkat 2 Halo Ini Jalan Tidak Sini Yang Pangkat 2 Ini Kita Tanya Ini Kalau Pangkat 2 Jet Min 2 Pangkat 1 Dan Jet Min 2 Pangkat 2 Kita Tanya Pangkat 1 Diatasnya Apa A Z Pangkat 0 Z Pangkat 0 1 A 1 A Sekali Bilangan Dua Duanya Bilangan AB Bulan Ini Z Pangkat 1 Bilangan Juga Oke Sampai Sini Ada Pertanyaan Dulu Halo Nah Ini Baru Kita Cara Kerjanya Persis Dengan Integral Kecap Bagian Ya Kita Pakai Kita Kali Dengan K KPK Berapa KPK Ini KPK Z Min 2 Pangkat 2 Kali Z Plus 2 Ini Adalah Kelipatan Persekutuan Kecil KPK Kelipatan Persekutuan Kecil Nah Becahan Ini Kali KPK Pasti Penyebutnya Coret Betul Tak Halo Penyebutnya Dicoret Kalau Anda Bisa Anda Bikin Ini 5 Z Kuadrat Min 11 Z Tambah 6 Per Z Min 2 Kuadrat Kali Z Plus 2 Kali KPK Z Min 2 Kuadrat Kali Z Plus 2 Coret Coret Gitu kan Sama Dengan A Per Z Min 2 Kali KPK Z Min 2 Kuadrat Kali Z Plus 2 Z Min 2 1 Ditambah B Per Z Min 2 Kuadrat Kali KPK Z Min 2 Kuadrat Kali Z Plus 2 Z Min 2 Coret Ditambah Yang terakhir C Per Z Plus 2 Dikali KPK Z Min 2 Kuadrat Kali Z Plus 2 Yang dicoret Z Plus 2 Sudah Jelas Maksudnya Masih-masih Pecahan Dikali Dengan KPK Kelipatan Peskutuan Kecil Kelipatan Peskutuan Kecil Maka tinggal Pembilang Taja Saya salin Pembilang 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 Z Kuadrat Kurang 11 Z Tambah 6 5 J Korat Min Solan J Tinggal Apa A Kali Z Min 2 Plus Kali Z Min 2 Kali Z Plus 2 A Kali Z Min 2 Kali Z Plus 2 Ditambah Yang berikutnya B Kali Ini Coret Tinggal B Kali Z Plus 2 B Kali Z Plus 2 Yang terakhir Pesannya C Ini C Kali Z Min 2 Kuadrat C Kali Z Min 2 4 Sampai Sini Jelas Sampai Sini Halo Ini Pakai Haganofungsi Ya Haganofungsi Kita Lihat Dari Pecahannya Tadi Kalau Ini Kita Ambil Sama Dengan 0 Z Min 2 Sama Dengan 0 Berarti Z Adalah 2 Masukkan Z Sama Dengan 2 Z Sama Dengan 2 Kita Masukkan 5 Kali 2 Kuadrat Kurang 11 Kali 2 Tambah 6 A Kali 2 Kurang 2 Kali 2 Tambah 2 Tambah B Kali 2 Tambah 2 Tambah C Kali 2 Kurang 2 2 2 Kurang 2 0 0 2 Kurang 2 0 Ini Habis 2 4 Kali 5 20 11 Kali 2 22 Tambah 6 Sama Dengan Ini 0 Ini 2 Tambah 2 4 B Enak Ini 0 Nah Ini 20 Tambah 6 Berapa 26 Kurang 22 4 4 Sama Dengan 4 B Berapa B 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 Nilainya 1 Jelas Sampai Sini Halo Jelas Gak Aduh Saya Amat Jadi Tanya Tidak Menjawab Nah Setelah Z Min 2 Ini Sama Jukan Jangan Ini Kita Pakai Yang Lainnya Kita Ambil Z Plus 2 Sama Dengan 0 Berarti Z Adalah Min 2 Z Min 2 Kita Z Sama Dengan Min 2 Ingat Yang Kita Masukkan Kesini Bentuk Yang Ini Jadi Kita Masukkan 5 Kali Min 2 Kuadrat 5 Kali Min 2 Kuadrat Min 11 Kali Min 2 6 A Kali Min 2 Kurang 2 Min 2 Tambah 2 Z Ganti Min 2 Substitusi Min 2 Tambah 2 Tambah C Kali Min 2 Kurang 2 Pangkat 2 Berapa Min 2 Kurang 4 Kali 5 20 Min 11 Kali Min 2 Plus 22 Min Min plus Tambah 6 Ini A Kali Min 4 Oh Sorry Min 2 Tambah 2 Kan 0 Hilang ya Min 2 2 tambah 2 0 Hilang Ya Habis Min 0 Tambah 0 Ini Min 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 4 Min 4 Panggah 2 6 Plus 16 C Dijumlakan Berapanya 26 Tambah 22 26 Tambah 22 46 Tambah 2 8 16 C Berapa C 48 Bagi 16 Hasilnya 3 Tinggal A Bagaimana cari A Nah disini Sudah gak ada lagi Yang ini kan Duplikatnya Pangkat 2 Sini kan Z Min 2 Z tambah 2 Kalau gak ada Boleh Z Sembarangan Z sama dengan Paling gampang apa 0 Sembarangan aja Z sama dengan 0 Boleh Sembarangan Masukkan Masukkan sini 5 Kali 0 Pangkat 2 Kurang 11 Kali 0 11 Z Z nya 0 Tambah 6 A Z nya 0 Kurang 2 Kali 0 Tambah 2 B Sudah tau B nya berapa B nya 1 B nya 1 B nya 1 Kali Z Z nya 0 Tambah 2 C Sudah tau gak 3 C nya ganti 3 Kali 0 Kurang 2 Pangkat 2 Nah ini 5 kali 0 11 kali 0 Habis ya Ini 0 Kurang 0 Tambah 6 Ini berapa A Kali Min 2 Kali 2 Ini 1 Dikali 0 Kali 2 3 Dikali Min 2 Pangkat 2 4 Jadi ini 6 Sama dengan Min 2 Kali 2 Min 4 A Ini adalah 2 Tambah 3 Kali 4 12 Jadi 4 Min 4 A nya pindah Kekiri Jadi plus 4 A 2 Tambah 12 Adalah 14 6 Dipindahkan Jadi Min 6 Jadi 4 A Adalah 14 Kurang 6 Berapa 8 Berapa A 8 Dibagi 4 Sama dengan 2 Jadi A nya 2 B nya 1 C nya 3 2 1 3 A nya 2 Jadi B nya 1 C nya 3 A nya 2 Betul ya Kemudian kita salin lagi yang tadi Yang di depan tadi H Z per Z Z per Z Kita salin ya Hasilnya apa tadi H Z per Z tadi Disini Adalah A Ini Yang pecahannya A per Z Min 2 Tambah B per Z Min 2 Kodak Tambah C per Z Plus 2 Jadi A Per Berapa Z Min 2 Ya enak Benar ya A per Z Min 2 Ditambah B Per Z Min 2 Pangkat 2 Tambah C Per Z Tambah 2 Kayak ini ya Yang tadi H Z per Z Maka Kita ganti A nya berapa tadi A nya adalah 2 B 1 C 3 2 1 3 2 1 3 Oke Penyebutnya salinnya Z min 2 Z min 2 Pangkat 2 Z plus 2 Kemudian Z ini Dikali silang Kesini Berarti Dikali Para pembilangnya Ini dikali Z Dikali Z H Z per Z Kali Z Hingga H Z saja Dikali Z 2 kali Z 2 Z Per Z Min 2 1 kali Z Z Per Z Min 2 Pangkat 2 Dikali Z Yang ini Z Z per Z Min 2 Pangkat 2 3 Z Per Z Tambah 2 Nah Z Oke Sampai sini ada pertanyaan dulu Halo 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 Sampai sini jelas Ini rusaknya Kalau jalan online Saya enggak lihat Anda Anda juga Kameranya Nggak nyalakan Jadi saya Sangat ini Masih jelas Oke Kemudian Bagaimana kita Mau Nyalakan ini Ayo Jadi ini Hasil terakhir Ini Nah Baru kita mau cari Ajaknya Sudah dapat Nah Z Pangkat Inverse Dari soalnya Ini Jadi apa 5 Z Pangkat 3 Kurang 11 Z Kodrat Kita salin soalnya Tambah 6 Z Dari ya Per Z Min 2 Kali Ini soal aslinya Z Kodrat Min 4 Itu sama dengan Z inverse Dari H Z Z inverse Dari H Z Jadi Sama dengan Apa Berikutnya Z inverse Dari H Z H Z yang baru kita Cari tadi Yang ini Ini H Z Ini H Z Z ya Masukkan Ini Ini sama Ini sama Dengan Z inverse Dari H Z Salin Apa tadi H Z Z Ini adalah 2 Z Per Z Min 2 Tambah 2 Per Z Min 2 Pangkat 2 Tambah 3 Z Per Z Tambah 2 Z Tambah 2 Benar 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 Ini Tadi Lihat Ini 2 Z Per Z Min 2 Z Per Min 2 Pangkat 2 3 Z Per Z Tambah 2 Oh Ini Z Z Benar Benar ya 2 Z Z 3 Z Di atasnya Nah Nah Kemudian Bagaimana penyelesaian ini Kita pecah menjadi 3 bagian Ini adalah Z inverse Ini artinya Inverse Dari Apa Dari Z inverse Dari Inverse dari Z transform Dari 2 Z Atau 2 nya boleh keluar ya Sorry Ini boleh keluar 2 nya boleh keluar Jadi 2 keluar Z inverse Dari Z Per Z Min 2 Ini Z inverse Dari Z Per Z Min 2 Pangkat 2 Ini 3 nya konstan Boleh keluar 3 keluar Z inverse Itu artinya Inverse Z transform Dari Z Per Z Dikurang Min 2 Min 2 Z tambah 2 Z kurang Min 2 Halo Betul gak Z tambah 2 Z kurang Min 2 Min 2 Nah Apa rumus ini Tadi kita sudah pelajari Dasarnya Mana tadi Dasarnya Tadi Nah ini Ini rasarnya Z 1 Z n Z kuadrat Z apa N Nah sekarang Kalau anda Lihat yang tadi ini Z Z Perjari Min 2 Mana tuh Min 2 Halo Kan ada Z per Z Min 2 2 tuh Adalah A nya kan Ini Z per Z Min 2 A Berarti 2 pangkat N Halo Z inverse Dari Z per Z Min 2 2 tuh adalah A nya Berarti 2 A pangkat N 2 pangkat N Bele Ini bukan Minus A ya Iya Kalau tambah Tadi kan soalnya tambah Tambah itu Dipecah menjadi Apa Min 2 Kita pecah menjadi Z Ini Z per Z Min 2 Betul kan A nya 2 Kalau ini Nanti plus 2 Z Min 2 Berarti ini sama dengan apa 2 Nah ini hasilnya apa Z per Z Min A A nya 2 Berarti disini Kali 2 pangkat N Tengah tadi Di atas ini Ini Inverse Z transform dari Z per Z min A Adalah A Pangkat N Berarti 2 Kalau Z per Z min 2 2 Pangkat N Tapi kalau ini Z per Z min 1 Sebetulnya ini 1 Pangkat N 1 Pangkat N 1 enggak? Saya tanya enggak Kalau Kalau A nya ganti 1 1 Pangkat N Kan 1 1 pangkat N 1 x 1 x 1 x 1 1 juga kan Jadi kalau ini 1 1 jawabannya Kalau ini pakai A A nya 1 1 pangkat N Ya 1 juga Ya kan? Oke Jelas maksudnya Nah kemudian Ini 2 x 2 Pangkat N Ditambah Nah ini Bentuknya Z per Z min 2 Pangkat 2 Mana tuh? Kita lihat bentuknya Tadi Ini nomor Ini nomor 17 Ini Apa tadi? Z Z per Z min 2 Pangkat 2 Mana yang ini ya? Ini enggak bentuknya Kalau Anda lihat tabel ini Z per Z min 1 Pangkat 2 Ini 1 ya Ini kalau 1 1 pangkat 2 Apa asalnya? Kalau Pangkat 2 ya Z per Z min 1 Pangkat 2 Di sini N Kalau ini 1 1 1 ini N Kalau ini 2 Berapa sini? Kalau Kejemahannya coba Kalau di sini Z per Z min 1 Pangkat 2 Ini 1 sini Ini N depannya Kalau di sini angka 2 Ini berapa? Ini berapa? Aduh Oh di sini Ada rumusnya Satu lagi ya Mungkin belum kita Butikan tadi Maaf Saya tambah ya Di sini Ada modelnya Yang Kalau Z Nah Di sini Kalau di sini Inverse dari Inverse dari Z Per Z min A Jadi hasilnya apa? A Pangkat N Enak? Nah Kalau inverse dari Az per Z min A Pangkat 2 Ini ada A nya sini Ada A nya Az per Z min A Pangkat 2 Ini hasilnya adalah N Kali A Pangkat N N Kali A Pangkat N Kalau ini Kalau ini 2 Ini A nya 2 Sini harus 2 Ada 2 nya sini Ya ada 2 nya 2 kali Makanya N kali A Pangkat N Nah sekarang Kita lihat di sini Soal ini Di sini apa? Ini 2 Ini ada 2 Harus dibikin Inverse Dari Kan di sini Z min A Pangkat 2 Ini Az Kali 2 Kali setengah Enak Setengah kali 2 kan 1 Kalau Di kontan bisa keluar kan Ini sengaja ya Jadi Az Az per Z min A Pangkat 2 Apa rumusnya tadi? 12 tadi ya Az per Z min A Pangkat 2 Az per Min A Pangkat 2 Adalah N kali A Pangkat N N kali A Pangkat N Sehingga Di sini N nya berapa? N nya N nya 2 N nya 2 A nya 2 juga Kan Z min A Pangkat N A Pangkat N N nya N nya itu Pangkatnya Berarti Di sini Tetap dulu ya Oke Ini lagi 3 kali Berapa? Z per Z min A Nah kalau Z min A Kan rumusnya Apa tadi? Sama sama ini Z per Z min A Rumusnya A A nya Min 2 Pangkat N Ya Pangkat N Oke ya Nah ini hasilnya 2 Kali 2 Pangkat N Ditambah Setengah Kali Nah ini rumusnya Tadi apa? N kali A Pangkat N N nya sendiri Ini N nya 2 Pangkatnya Z min 2 Z min A Pangkat 2 N Ini N Kali A A nya 2 Pangkat N Ditambah 3 kali Min 2 Pangkat N Sorry Sorry N nya Tetap Sorry N nya tetap Maaf N nya tetap Jadi yang ini Rumus 2 Bukan N nya tetap Sini rumusnya Tadi apa? N Kali A Pangkat N N N A Pangkat N A nya 2 A nya itu N N nya bukan 2 Ini bukan Pangkat N Tetap N Tambah 3 kali Min 2 Pangkat N Nah ini Kalau dikali ini Misalkan 2 Pangkat N plus 1 Atau biarnya Ini jawabannya Sudah selesai Ini jawabannya 2 kali 2 Pangkat N Tambah Setengah Kali N 2 Pangkat N Ditambah N kali setengah N 2 kali N kali 2 Pangkat N Tambah 3 Kali min 2 Pangkat N Sudah jelas sampai sini Halo Halo Perhatikan yang Alaman 17 17 tadi 17 Nah ini Ini perhatikan Z transform Dari Inverse Z transform Dari Z Pajet Min 1 Adalah 1 Tapi kalau sini Ada A Sini apa A Pangkat N Enak Halo Kalau Kalau disini Inverse Dari Z Per Z Min A Adalah A Pangkat N Kalau 1 1 Pangkat N 1 Oke Nah tadi yang Satu lagi Ini 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 Nah ini Inverse Dari A Z Per Z Min A Pangkat 2 Adalah N Kali A Pangkat N Ya Tau datang Dari mana Nah kita cari Ini 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 dapatnya ini kan Kita cari Kita butikan ya Ini kan sudah Selesai ini Nah sekarang Z Z transform Dari A Kali Eh apa N Kali A Pangkat N N Kali A Pangkat N N Kali A Pangkat N Apa hasilnya Sigma Sigma Dari N Dari 1 Sembeta Hingga Misalnya Ini N Kali A Pangkat N Ini adalah X N Ini adalah X N Kali Z Pangkat Min N Apa yang terjadi Ini sama dengan Sigma Dari N Kali A Pangkat N Per Z Pangkat N Nah kalau Anda Masukkan N N N N 1 Berapa 1 1 Kali A Pangkat A Pangkat 1 Per Z Pangkat 1 Ditambah 2 Kali A Pangkat 2 Per Z Kwadrat Tambah 3 Kali A Pangkat 3 Per Z Pangkat 3 4 A Pangkat 4 Per Z Pangkat 4 Dan Seterusnya Nah ini Tidak istimewa Ini bukan Direkt Geometri Turun Taing Ini angkanya Naik 1 2 3 4 Itu N Oke Nah mengapa Hasilnya Tadi Kalau kita Lihat Di halaman 17 Hasilnya Adalah AZ Per Z Min A Kwadrat Kok hasilnya Itu Halo Kalau Kita cari Terus Jumlahnya Gimana Bisa Menjadi AZ Nanti Hasilnya Adalah AZ Per Z Per Z Min A Pangkat 2 Oke Kenapa Ada Tau Kalau Kita Mugutikan Kalau ini Terbukti Maka Inverse Inverse Yang ini Adalah Ini N Kali A Apa N Ya kan Kenapa Tadi Gini Halo Jelas Nampes Sini Ini Yang Bedanya Ini Ini Satu Dua Tiga Empat Ini Kalau Yang Lain Itu Kan A Per Z Apakah Tiga Terus Pertingkat Tapi Yang Mengapa Jadi Gini Ini Sebenarnya Yang Kadang-kadang Kita Hapal Tabelnya Itu Sekali Lagi Tabelnya Yang Bisa Kita Buat Nanti Ini Adalah Yang Laman 17 Z Satu Adalah Z Perjemen Satu Sehingga Inverse Dari Z Transform Dari Z Perjemen Satu Adalah Satu Di Balik Inverse Ini Adalah Satu Inverse Dari Z Perjemen Satu Kwadrat Adalah N Nah Ini Yang Tadi Disini A Sini A Sini A Kalau Sini A N Dari Kalau Sini A Sini A Ini Menjadi N Kali A Pangka N Ini N Kali A Pangka N Yang Yang Terjadi Yang Kalau N Ini Adalah Ini Inverse Dari Z Transform Dari Z Perjemen 1 Pangka 2 Adalah N Tapi Kalau Inverse Z Transform Dari Z Kali J Plus 1 Dikali J Min 1 Pangka 3 Pangka 3 Adalah N Quadrat Nah Kemudian Z Inverse Dari Z Perjemen A Adalah A Pangka N Z Perjemen A Adalah A Pangka N Kemudian Kalau Disini AZ Seperti yang Yang kedua ini AZ Perjemen A Pangka 2 Adalah N Kali A Pangka N Jadi yang Ada Jadi yang Belum Dijawab Ini Jadi Apa Sama Apa Benar Ini Dijumlakan Hasilnya Ini Pake Dari Apa N Namanya Dari Apa Ini Ini Yang Yang Bertambah 1 2 3 4 Berarti Ada Penambahan Kalau Geometrinya Memang Seolah A Ini Upper Z R Ini Juga Upper Z Sama Tetapi Ini Kejadian Apa N N N 1 N N N N N N Apa Yang Terjadi Untuk Pengalinya N Kalip K Pemben Ya Itu Yang Timur Pertanyaan Masih Belum Terjawab Oke Ada Apa Tanya Sini Halo Sudah Jelas Contoh Ini Yang 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 Tadi Ini Dari Sini Anda Lihat H Z Per Z Kemudian Dikali Z Sehingga H Z Baru Kita Masukkan Ini Soalnya Ini Inverse Dari H Z Yang Kita Misalkan Jadikan Sehingga Terjadilah Pecah Bagiannya Kita Masukkan Ya Masukkan Di sini H Z Di 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 Tiga Bagian Nah Ini Yang Formulanya Z Per Z Min A Z Per Z Min A Adalah Apa Sini A Pangka N Kalau Dua Yang Ini Kan Dua Keluar Kalau Ini Z Per Z Min A Pangka Dua Adalah Nah Tidak Ada Yang Harus Ada Ini Az Per Z Min A Pangka Dua Ini Hasilnya N Kali A Pangka N Dan Kalau Z Tambah Dua Ini Diuraikan Jadi Z Kurang Min Dua Tambah Dua Itu Kurang Min Min Dua Min Min Plus Z Dari Min Dari Min Dua Z Tambah Dua Z Min A Adalah A Pangkat N A Sendiri Min Dua Jelas Dari sini Halo Halo Bapak Bapak Diam Kalau tidak Saya kasih latihan 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 Import Dari Latihan 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 So Soal khusus inverse ya. Jadi biasa juga nanti Anda yang rajin akan ada plus 5. Kalau rajin, kalau enggak ya enggak ada. Jadi ini Z nomor 1. Z inverse dari. Z plus 1. Per. Z kuadrat. Kurang 2 Z plus 1. Nomor 2. Inverse Z transform dari. 2 Z kuadrat. Kurang 5 Z. Ini pakai HZ. Pakai itu nanti. Kalau enggak, Anda enggak ketemu di. Z min 2 kali Z min 3. Yang ketiga. Terus dari. 2 Z kuadrat. Ditambah Z kali cosinus A. Z cosinus A. Per. Z kuadrat. Min 2 Z kali cos A. Ditambah 1. 2 Z kali cosinus A. 2 Z dari. 15 Z. Per. 4 Z. Z. Dikali 4 Z min 1. Saya rasa cukup ya Oke Halo Ada pertanyaan? Kita absen ya Saya panggil yang Saya balik sekarang ya Yang tadi Jason Matthew Sugiharto Ada? Yang tidak ada saja Ada Jason Matthew Sugiharto Halo? Jason Matthew Sugiharto Tidak ada Kemudian yang Rai itu Pak R-A-J itu Rak Aditya Jaya Ras Aditya Jaya ada? Tidak ada ya? Tidak ada ya? Tidak ada Tidak ada Tidak ada sekarang tidak ada Itu saja absennya Rak ini kita sudah masuk ke Inverse Inverse Z-Transform Ini bahan kita sudah Selesai loh Ini kita tinggal latihan-latihan ya Saya akan kasih latihan Mulai minggu depan Lanjutan ya Tidak ada tadi Lanjutan Submit Okay And then Season block Ada yang mau tanya enggak? Halo? Nah Tidak ada yang mau tanya? Belum Pak Tapi PNN kita semua kirim ke emailnya Pak Wikaria ya Pak? Iya Biasanya yang dulu juga Sama main dulu Tahu kan ya? Wikaria025 At Gmail.com Ada ya? At Gmail ya Bukan at Binus ya? Iya Bukan Baka Binus Suka Nyangkut gitu ya Kalau banyak Itu aja Nanti saya tulis deh Ya Saya tulis nanti di WA Group Oke Siap Oke Jadi ini Nanti saya kirim Ada lagi Ada Ada yang mau tanya enggak? Kesempatan tanya nih Halo Jadi modelnya Bisa yang ini Atau ada soal latihannya Nanti saya kirim juga soal latihan ya Saya kirim juga soal latihan ya Supaya Anda Siap-siap Yang sebelumnya Jadi ini ada soal Ada empat soal ya Apakah seperti ini? Atau nanti deh Saya lihat dulu ya Kalau apa Saya kirim Nanti Kalau saya kirim Anda latihan ya Itu ada Dulu apa Yang cari nilai agent Ketor agent Ya Ya Lihat dulu deh ya Oke Ada yang Mau ditanya? Tadi yang Yang ngomong tuh siapa? Yang Ini ya Ken Forbes ya Halo Yang tanya siapa tadi? Bukan anda ya? Ada Federik Gak apa-apa Ada yang ditanya Cuma tahu aja Oke Latihannya Cuma dikerjakan Ya Kemudian Saya Minggu depan Kita belum mulai latihan Sebelumnya Nanti saya kirim juga Soal latihan ya Dan kita bahas Kemudian Ya apa soal ini Juga kita bahas juga dulu Boleh Waktu kita mesti cukup Ada berapa Minggu lagi Karena sudah Minggu ke-11 Eh 2, 3, 2, 4, ke-12 ya Berarti 3, 2 minggu lagi Ya 2 minggu 2, 2 2 kali pertemuan Eh 2 hari pertemuan Isla ya Berarti Minggu ke-12 2, 4, 12 13, 14 Berarti 2 minggu ya Masih bisa kita ketemu ya Oke Berarti Stop Terima kasih.